Saudara mahasiswa, gambar berikut ini melukiskan dua konfigurasi yang ekstrim, yaitu tall organization atau organisasi yang tinggi, dan flat organization atau organisasi yang rendah dan lebar. Coba Anda perhatikan perbedaan di antara keduanya. Pada organisasi tinggi, pimpinan memiliki rentang pengendalian yang sempit, sehingga pimpinan memiliki tingkat kontrol yang relatif lebih tinggi terhadap bawahannya. Sebaliknya, pada organisasi yang melebar, pimpinan lebih mendelegasikan wewenang kepada bawahan yang memiliki kemampuan lebih di bidangnya. Mengapa demikian, saudara? Hal itu disebabkan karena adanya rentang pengendalian yang lebar, sehingga pimpinan tidak mampu lagi untuk menangani semua keputusan yang ada di bawah tanggung jawabnya dengan baik. Struktur organisasi lebar ini sesuai untuk lingkungan yang dinamis. Saudara mahasiswa, seiring dengan perkembangan usaha, maka sangat memungkinkan bagi sebuah perusahaan untuk mengubah struktur organisasinya dari waktu ke waktu. Pada dasarnya, struktur organisasi terdiri dari enam macam. Pada bagian ini, kita akan membahasnya satu persatu. Bentuk struktur organisasi yang pertama adalah struktur fungsional. Struktur fungsional banyak dijumpai pada perusahaan-perusahaan yang memiliki produk tunggal atau lini produk yang terbatas. Pada struktur ini, pembagian aktivitas-aktivitas perusahaan didasarkan pada fungsinya, seperti fungsi keuangan, operasional, SDM, pemasaran, dan pembelian, seperti tampak pada bagan berikut ini. Dengan demikian, semakin besar ukuran organisasi, menjadi semakin banyak pula fungsinya. Membagi tugas ke dalam spesialisasi fungsional memungkinkan setiap orang dalam perusahaan memusatkan perhatian hanya pada satu aspek saja dari tugas yang dijalankannya. Terima kasih telah menonton! Macam struktur yang kedua adalah struktur divisional produk. Struktur ini lebih memusatkan pada kategori produk perusahaan, sehingga bagian-bagian dalam perusahaan dikelompokkan berdasarkan produk yang dimilikinya, seperti tampak pada bagan berikut ini. Selain pada perusahaan yang menghasilkan produk, struktur ini juga dapat diterapkan pada perusahaan jasa, Struktur ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki bidang usaha yang berbeda, relatif banyak, ataupun yang wilayah usahanya luas, sehingga diperlukan divisi-divisi pengelola. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!